Ya, Assalamualaikum! Sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMCBlog. Jika tadi kita udah melihat video awalan mengenai motor barunya Honda, yaitu CB150R Streetfire model R2021 yang hadir dengan banyak banget sih, boleh dibilang pembaruan gitu ya, walaupun boleh dibilang mesinnya ya belum berubah, masih mesin yang itu juga, sasisnya juga masih yang model sasis Tralis itu, cuman memang di beberapa titik, di beberapa parts memang banyak berubah, terutama kayak suspensi depan gitu ya, dan itu boleh dibilang berubah banget. Nah, di video kali ini kita akan sedikit melihat detailnya dari Honda CB150R Streetfire model R2021, dari beberapa foto-foto yang boleh dibilang cukup detail ya hadir di TMCBlog, kita akan lihat dulu, sebelum nanti kita akan mencoba melakukan impresi langsung ke motornya gitu loh teman-teman sekalian. Kita akan lihat sebagus apa sih, seworthi apa sih Honda CB150R Streetfire yang dibanderol dengan harga Rp29.700.000. Mulai dari segitu, gitu loh untuk versi standarnya. Kita akan lihat bedanya dengan versi SE, dan detil-detil pernik-pernik apa, kayak misalkan kehadiran ininya juga apa namanya, aksesorisnya juga seperti apa, pokoknya simak langsung video pemaparan berikut ini Sob, yuk! Nah, jadi Sobat sekalian, jadi ini ya, foto pertama ini tetap foto berdua ya, antara dua motor Honda CB150R Streetfire, jadi belum yang kayak CB150R yang di Thailand yang headlamp-nya bulat ya teman-teman sekalian ya, jadi headlamp-nya masih yang gaya Street Fighter, kayak gitu. Nah, ini adalah versi standar, boleh di bilang kayak gitu, salah satu yang berbeda, nah ini warna merahnya, salah satu yang kelihatan agar jadi berbeda, ada beberapa detail grafis di bagian shroud-nya, teman-teman bisa lihat ya, warnanya merah dan hitam, di bagian shroud-nya itu ada kayak grafis-grafis kayak gitu, yang menggunakan kayak warna, apa namanya? Nah, ini teman-teman sekalian bisa lihat lebih jauh nih ya, memang sticker ya, grafis sticker striping tuh ada di bagian shroud-nya gitu ya, ada kayak tulisan samar-samar kayak tulisan R, di bodi bagian belakang itu lebih ke hitam gitu ya, terus abis itu bodi, apa namanya, fuel tank-nya merah, sementara apa namanya, sasis-nya tetap hitam. Nah, ini versi special edition, pada dasarnya ada tiga, ini salah satunya yang warna agak-agak sedikit hitam, ditambah kayak abu-abu ya, di bagian shroud-nya itu teman-teman bisa lihat, nggak ada kayak grafis ya, lebih ke polos, hanya ada tulisan CB150R street fire kayak gitu, CB150R pada dasarnya, shroud-nya berwarna abu-abu, lalu bodinya ada yang warna hitam, warna merah, dan ini yang juga keren, warnanya itu agak sedikit kayak abu-abu juga, baik di bodi belakang maupun bodi bagian fuel tank. Nah, ini teman-teman sekalian bisa lihat, penampakan dari sisi sebelah samping sebelah kanan ya, boleh dibilang memang shroud yang abu-abu itu memang bikin beda banget, lalu ada juga kayak engine protector di bawah, kita lihat bentuk kenalpot-nya juga kayaknya nggak terlalu banyak, beda ya, bikin kepo, nanti kita akan lihat langsung nih ya. Secara umum nih, ini dilihat dari atas, terlihat memang bodinya tuh, khususnya di daerah tanki itu memang lebih besar, karena memang tanki-nya sendiri dikasih kayak cover kondom gitu, dari plastik, sehingga memang secara umum kelihatan dari segi atau dari titik pandang pengendara itu memang jauh lebih besar teman-teman sekalian. Bagian belakangnya kelihatan sporty banget ya. Nah, ini kita bisa lihat beberapa foto 360, dari depan kayak nggak ada perubahan, di bagian headlamp-nya itu masih kayak yang menggunakan headlamp yang LED dengan dua cluster, kita bisa lihat juga daerah samping sebelah kiri gitu ya, crankcase-nya ada sedikit warna emas di situ, keren, lalu shirt-nya itu gede, lebih gede sih pada dasarnya, itu menggunakan warna abu-abu. Sementara bodinya itu menggunakan warna merah, di sini agak matte gitu ya. Namun di bagian tengahnya itu, teman-teman sekalian, di bagian tengah dari tangki, itu dikasih kayak warna hitam, lalu dikasih kayak lis putih gitu loh, teman-teman bisa lihat ya. Sementara kita bisa lihat juga tadi, di bagian buritan itu boleh dibilang sih masih sama ya, karena memang bentuk desain lampu buritan atau lampu rem dari CB150R Streetfire yang sebelumnya itu memang udah keren gitu loh teman-teman sekalian. Kita bisa lihat juga, bodi bagian belakangnya itu, bagian sparkboard-nya juga boleh dibilang, modelnya gayanya semi menggantung gitu ya, hanging kayak gitu. Dan kalau saya lihat sih memang bikin daerah bagian depan itu memang terasa lebih gede gitu loh teman-teman. Sekarang ini kita bisa lihat agak sedikit lebih dekat ya. Dan AHM bilang kalau misalkan kita ganti software ke depan gitu ya, misalkan CB154N yang biasa, yang standar, yang sekarang, yang generasi 2020, itu lebih baik sih memang sekalian beli sparkboard-nya, karena sparkboard-nya sedikit, pasti lebih lebar gitu ya, di bagian sampingnya, karena memenuhi bagian dari jarak antara 2 fork kanan dan kiri. Kita bisa lihat juga cap atasnya itu sedikit demi sedikit, ada kayak warna-warna biru gitu. Ini jelas adalah buatan dari Showa. Ini bagian belakangnya teman-teman sekalian. Masih mempertahankan cantiknya dari lampu rem dari Honda CB150R Streetfire yang sebelumnya. Kalau dibilang seperti itu. Di bagian kenalpot-nya, kalau menurut saya sih nggak terlalu banyak berbeda ya, berbeda ya. Saya masih kepo sebenarnya di bagian suspensi belakang, karena masih belum dapet foto lebih jelas nih, apakah suspensi belakangnya sama seperti CB150R yang sebelumnya, atau seperti CBR150R, di mana nggak ada lagi settingan preload-nya gitu ya. Ditaruh di settingan preload di bagian tengah, nomor 2 dari yang CBR150R sebelumnya ya, suspensi belakangnya. Kalau boleh dibilang memang keren. Nah, ini teman-teman sekalian, di bagian tangkinya yang di cover plastik atau kondom, di bagian tengah itu keren. Karena memang ada kayak kehadiran warna yang berbeda, yaitu hitam dengan sedikit list. Nah, listnya itu keren banget. Nah, ini shroud-nya. Shroud-nya menurut saya sih cukup-cukup, yang namanya serius banget ya desainnya. Dibuat agak 3D gitu, kalau menurut saya sih agak 3D, ada tulisan CB150R di situ, dan keren. Ini headlamp-nya teman-teman sekalian. Pada dasarnya desain platformnya sama, LED dengan dua klaster atas dan bawah, lalu menggunakan juga lampu sen-nya sama, LED yang agak kecil panjang gitu. Nah, ini dashboard-nya teman-teman sekalian. Kita bisa lihat juga stang-nya sedikit agak warna-warna coklat, SLF BP, Big Piston, artinya ya, apa namanya, suspensi depannya ya, Spirit Function Fork Big Piston, dengan panel dashboard-nya itu boleh dibilang, nggak jauh beda juga. Suspensi depan, upside down, dari Showa, 37mm, ya sama sih pada dasarnya ya, detail spek-nya dengan yang dipakai di CBR150R yang baru. Termasuk juga, sudah Spirit Function Fork Big Piston, di mana kanan dan kiri itu punya beda, di mana salah satu sisinya itu punya fungsi rebound dan compression, sementara yang satu hanya fungsi dari spring doang. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Ini daerah posisi handling-nya, kita bisa lihat juga stang-nya agak-agak baplang gitu, terus diwarnain agak-agak sedikit coklat, suspensinya udah kelihatan banget tuh, cap-nya warna biru, SLF BP, dan letak klakson-nya juga masih di tengah. Nah, ini bagian belakang yang kita bicarakan tadi. Dia masih mempertahankan bentuk lampu rem yang masih cantik, seperti CBR150R yang sebelumnya. Dan ini memang, masukannya bagus banget di sini, jadi nggak berubah. Mesin juga nggak berubah teman-teman sekalian, 149, sekian cc, masih near square, ya hampir square kayak gitu, dengan bagian keringkis bawah itu diwarnain warna gold, sementara mulai dari silinder itu tidak. Nah, ini kita udah mulai ngomongin aksesoris. Aksesorisnya pertama adalah, apa namanya, cover kayak windshield ya, boleh dibilangnya, windscreen ya, windscreen di bagian atas dari headlamp. Nah, ini ya teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini, ditempel sih kayaknya, terus abis itu ada, ada fuel tank, cap, pad ya, pad, jadi agar untuk mencegah kayak barat-barat gitu, di bagian pad, karena walaupun padnya ini udah plastik sih, cuman memang dari sini, emang banyak bersentuhan dengan tubuh manusia, jadi gampang copot. Di bagian belakang ada seat coal, ya, seat coal-nya itu modelnya ditutup, jadi kalau dibuka, jaga masih ada tempat duduknya, jadi bukan pengganti ya, bukan replacement, tapi dia tuh covering, gitu, jadi meng-cover bagian jog belakang dari CB150R. Lalu ada juga protektor dari radiator, gitu ya, protektor dari radiator, dibuat kayak list-nya di samping kanan-kiri, ini tugasnya untuk mencegah radiator, kayak kena kotoran dan segala macem lah gitu teman-teman sekalian. Lalu, biasa, ada cover dari fuel cap-nya, atau tutup dari bahan bakarnya gitu loh teman-teman sekalian. Gayanya sih ya, kayak kelihatan dari jauh sih kayak rada-rada karbon gitu ya, tapi saya nggak tahu, cuman memang ini merupakan kayak aksesoris wajib sih, biasanya kalau motor sport. Nah, ini yang keren nih di bagian belakang. Ini kayak rear fender replacement ya, apa namanya, pengganti dari spakbur belakang, tetap ada tempat buat penaruh lampu sen ya, kanan dan kiri, dan yang terakhir adalah nih teman-teman sekalian, protektor buat keringkis, modelnya ditempel kayak gitu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan dari CB150R yang baru teman-teman sekalian. Nah, sobat sekalian, sobat sekalian tadi udah lihat gimana pemaparan saya, based on foto-foto yang udah masuk gitu ya, dari new Honda CB150R Street Fire. Bodinya, bodywork ya, boleh dibilang memang berubah banyak, terutama di daerah tangki, di mana tangki-nya sekarang modelnya ada di cover plastik gitu, di kondom pada dasarnya, shoulder-nya juga berubah, walaupun sasisnya boleh dibilang masih sama, engine-nya masih sama, bore stroke-nya masih sama, boleh dibilang seperti itu, dan suspensi depannya yang pasti berubah banyak banget. sekarang menggunakan upside down fork dari Showa berwarna emas dengan ukuran diameter, tube fork-nya itu 37 milimeter. Penemainya frame-nya masih sama, tapi penemainya velg-nya itu boleh dibilang agak sedikit bereda, model dari velg-nya yang Y-shape sekarang sedikit lebih tegak gitu ya, boleh dibilang seperti itu. Nah, pada saat tanya-jawab kami dengan pihak Astro Honda Motor, boleh dibilang memang pada dasarnya sih bisa diganti ya, motor Honda CB150R Street Fire yang sebelumnya, dengan menggunakan upside down, suspensi upside down yang di-news CB150R Street Fire ini, cuman memang menurut AHM akan ada banyak banget perubahan dan kustomisasi gitu. Belum lagi pertanyaan apakah kabel gas-nya itu cukup panjangnya sama, terus kabel-kabel dari panel meter-nya gitu ya, panel meter dan panel-panel saklarnya itu pas apa enggak, itu akan butuh banyak kustomisasi di situ. Namun kalau dibilang apakah bisa, ya memang ya apa sih yang nggak bisa dikerjain sama mekaniknya Indonesia gitu ya, udah pasti bisa kayak gitu. Nah, itu aja. Mudah-mudahan konten video ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Stay safe. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.